Loncar ke PKP, siap! 86! Kami dari Salanda Soros Lahat sering melakukan kegiatan hunting ini untuk meminimalisir terjadinya laka lantas di Kabupaten Lahat ini dan juga menertibkan pelanggar-pelanggar. Sejak dilakukannya kegiatan hunting secara rutin, hasilnya juga maksimal. Tapi tetap saja tidak bisa dipungkiri, walaupun sedikit, pasti adanya pelanggar lalu lintas. Selamat pagi, Pak. Maaf, mengganggu perjalanan Bapak. Bisa diperlihatkan surat-surat SIM STNK. Ini nak kemana ini, Pak? Ini rumah. Oh, ini rumah. Dari situ dari mana itu, Pak? Warung. Dari warung. Warung mana? Warung. Deket jembatan itu. SIM-nya? KTP-nya? Iya, lagi dati. Dalam melihat umur Bapak tersebut, dia harusnya sudah memiliki SIM. Mana helm Bapak? Pekin jalan deket lagi. Oh, walaupun nak deket, nak jauh, Pak Yoh masuk pakai helm. Jangan pakai topi. Kalau ada kecelakaan, kalau pakai topi bisa nyelamat ke kepala Bapak, tak? Bisa, tak? Nyelamat ke kepala Bapak? Tidak bisa. Nah, lain kali nak deket, nak jauh, Bapak masih pakai helm. Buat keselamatan Bapak, yo. Ini, ini kalau bisa diganti, Pak Yoh spionnya ini. Soalnya kecilian. Bapak kecilian, ada uang di belakang itu? Kalau boleh lagi buat motor. Tidak? Ya, kecilian. Tak apa-apa. Nak diomong ke uang spion berdoa itu, tak apa-apa. Yang penting, Bapak selamat, yo. Ini mobil motor siapa, Pak? Beli. Apa, Cak Mano? Beli di mana? Aduh, BPKB-nya. Plaknya ini sini, Pak. Jauh dulu, plaknya. Ngapun nak niat, dilipat-lipat nih. Kalau ada anak-anak, nyangkut, lukuh, gores, Cak Mano. Ngapun, biar ngapun ini, biar dilipat nih. Nah, helm juga, Pak. Helm juga, Bapak tadi minjem, yo, helm. Nah, sekarang, Bapak ingat, kami ingat ke lagi. Kalau nak pergi tuh, Cak, inilah anak. Aduh helm, aduh surat-surat, lampu dinyalok ke. Ini nyodak, bosan dimodip-modip, yo. Tahun ini diganti, simnya, Pak, yo. Jangan lupa, nggak diganti. Tidak jauh dari lokasi tersebut, tugas kami menemukan pelanggar seorang perempuan yang lagi-lagi tidak menggunakan helm. Selamat pagi, Ibu. Salim dulu kita. Halo, halo adik cantik. Nggak kemana ini, Ibu? Nggak ke tempat uang serta. Nggak ngerewang? Iya. Surat-suratnya di bawah, Ida? Sim, STNK-nya. Kalau sim belum punya. Sim belum punya. Ngapa belum punya? Belum punya duit. Ngapa? Buat sim kan cuma seratus bayarnya. Bayar bank. Bayar banknya. Iya, cuma seratus. Iya, mahal. Dari mana? Ibu nggak usah dengeri wong kiri-kanan. Ibu ke sana. Kemarin itu kan lana. Siapa yang? Siapa? Di rumah di nasa. Iya. Ibu langsung aja ke kantor. Iya, ibu ikut prosedur-prosedurnya. Ibu tahu lagi isi pulangku. Rumahnya di mana ini? Di sini. Di tebingan sini. Di tebingan sini. Nggak merewongnya ini, nggak kemana? Belum. Tinggal juga. Belum. Nah, telepon dulu. Telepon dulu. Karena jaraknya dekat, jadi tidak menggunakan helm. Kemudian kami memeriksa surat-suratnya. Surat-suratnya itu ditinggalkan di rumah. Padahal walaupun jauh ataupun dekat, kemanapun motor itu atau kendaraan itu pergi, surat itu harus menempel pada kendaraan tersebut. Ada ikhlas berapa? Kelas Tigo. Tigo S.S.D. Sekolah di mana? Di Dodik. Adik, kalau diajak ibu, diajak bapak, kalau misalnya diajak pakai helm, tak usah, jangan galak, ya? Ya, ngerti tak? Nah, kalau misalnya ibunya ngajak, tak bu, aku tidak pakai helm. Surat-suratnya belum helmnya? Belum. Nah, kembali ini, tak beli ke helm. Bapak, ayah, papa beli ke adik ini helm, ya? Tak jadi apa? Tak jadi siapa kakak ini, tak? Iyo, nah, apalagi aja di polisi, ya? Harus di jago, nah, maku cantik, biar diselamat. Ibu ini saja tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri, apalagi memikirkan keselamatan anaknya. Kenapa pelatih ibu dilipat-lipat, kakak ini, ini? Melipat barang ini? Tidak tahu, kakak itu. Coba dilores ke dulu. Nah, nah, dilores ke dulu, biar bagus, ya? Mana? Sudah, kakak yang ngangkat. Ya, sudah. Kami cita, ya? Balik ke mana? Anak ibu, ke mana? Tidak mungkin kamu cinta anakku, bukan? Tidak mungkin aku tidak kembali, menikmati anakku di sini. Iya, sini, dek, jangan, dek. Pinggir pada. Ibu tersebut sempat menghubungi keluarganya, namun tidak ada yang merespon, telpon dari ibu tersebut. Oke, ibu tinggal ke. Iya, surah-surahnya sekarang saya tanya, mana, ibu? Sekarang nih, posisinya sekarang pada saat ini, jam segini, mana ibu? Surahnya tidak punya. Ini dia ngangkat, anakku dicap, mana? Bisa ngangkat. Iya, ya sudah, kami cita, bayi dulu, ya? Cap, mana? Aku nena rewang. Bagi itu, Allah, kamu cinta itu. Kan saya cuma cahit, saya nena disita. Dengan kepaksa, kami menyita kendaraannya sebagai barang bukti penilangan kami. Kita teruskan kenovin. Frei-pıp, kita teruskan kembali. Terima kasih sudah menonton!